Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Paralels Mengisahkan sekelopok anak muda yang niat awalnya mencari ayah mereka yang sudah lama menjadi Bang Toyep Eh, tapi tiba-tiba mereka terpental dan mendarat di suatu tempat yang sangat-sangat jauh hingga sampailah mereka di tempat yang mirip sekali dengan planet bumi tapi di saat yang sama juga sangat jauh berbeda dengan bumi tempat asal mereka Loh, maksudnya gimana tuh Bang? Oke, jadi kalau kalian udah pernah nonton film Dr. Strange yang satu ini atau Spider-Man yang dua ini, pastinya udah tau lah ya gimana konsep ceritanya Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Diawali dengan memperkenalkan seorang penghuni rumah bernama Alex Carper yang nampaknya sedang mencari sesuatu Namun tiba-tiba, datang tiga orang berpakaian hitam putih lalu mereka meneriaki Alex untuk segera keluar Entah siapakah mereka, polisikah, debt kolektorkah, atau mungkin tim bedah rumah Well, kita lihat aja dulu Diketahui Alex memiliki seorang putra bernama Ronan Yang bisa kita lihat, Ronan adalah seorang petarung di sebuah tempat ala-ala Fight Club Usai pertarungan, dia pun mendapat pesan dari sang ayah yang memintanya untuk segera pulang Namun pesan tersebut juga berisi perintah yang agak mencurigakan Dimana si Ronan diminta untuk datang ke suatu bangunan bernama Gedung 156 Prospek lengkap dengan alamat dan juga kapan waktunya Setibanya di rumah, Ronan sama sekali tidak bertemu dengan siapapun Paling tidak sebelum dia bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Beatrix Dan usut punya usut, ternyata mereka sudah tidak berjumpa selama hampir tiga tahun Dari percakapan di antara keduanya, kita bisa mengetahui Ibu mereka yang bernama Livia Carver ternyata sudah lama meninggal Tepatnya tiga tahun yang lalu akibat suatu kecelakaan Nah, semenjak kepergian sang ibu inilah Keluarga ini pun tidak seharmonis dulu Dimana baik itu Ronan, Beatrix ataupun si ayah ketiganya hidup terpencar Dan rupa-rupanya, alasan kenapa Beatrix kembali ke rumah ini Karena dia juga mendapatkan pesan yang sama dari sang ayah Tapi yang jadi pertanyaan, kemanakah perginya sang ayah? Daripada banyak cincai, keduanya pun mengecek seluruh bagian rumah Kali-kali aja si bapak ke sedang ngumpet Hingga sampai di garasi, mereka bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Harry Sedikit informasi, Harry ini orangnya agak tengil Tapi kelebihannya dia cukup pinter Apalagi si Harry ini lulusan sarjana hukum Hingga menjadi seorang pengacara yang membela orang-orang baik dan rakyat yang jujur Namun yang lebih penting daripada itu Harry ternyata udah lama suka sama si Beatrix Tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan Sebab Beatrix lebih menganggap Harry sebagai figur seorang kakak Lanjut, ketika ditanya tentang si ayah Harry menjawab jika tadi malam dia melihat ada tiga orang mencurigakan Berteriak-teriak di depan rumah ini Dimana hal itu merujuk kepada adegan yang sudah kita lihat di awal tadi Ketika memeriksa bagasi mobil, mereka menemukan sebuah tas yang biasa digunakan oleh si ayah ketika bekerja Dimana di dalamnya ada sebuah bola hitam terbungkus koran Entah benda apakah itu Tapi mereka juga dibuat bingung dengan tulisan pada korannya Yang memberitakan peristiwa pembunuhan Clinton Mungkin nama Clinton yang dimaksud disini adalah mantan presiden Amerika Yaitu Bill Clinton Yang padahal semenjak video ini dibuat Beliau masih hidup meskipun sudah sangat tua Hmm, apakah mungkin si ayah terlibat dalam suatu konspirasi? Well, mereka juga tidak begitu yakin Tapi daripada terjadi sesuatu yang tidak-tidak, mereka pun meminta bantuan kepada polisi kenalan mereka Kapten Setun untuk mencari si ayah Akan tetapi karena sedikitnya petunjuk yang ada, Kapten Batu tidak bisa berbuat banyak Tidak ada pilihan, mereka pun pergi ke gedung 156 prospek sesuai dengan perintah yang diberikan si ayah Namun di sana, mereka hanya mendapati gedung kosong dengan elevator yang sudah rusak dan coretan di mana-mana Tapi setelah iseng-iseng membacanya, kumpulan coretan tersebut sepertinya memiliki makna tersembunyi Beberapa di antaranya bertuliskan dunia 33 yang sedang terjadi pandemi yang sangat mematikan Lalu ada dunia 468 yang sangat aman dengan semua penduduknya yang ramah bintang 1 Kemudian ada dunia 53, 181, dan 726 yang dikatakan sudah hancur dan musnah Selang beberapa detik kemudian, alarm tiba-tiba berbunyi diikuti dengan lampu yang berkedip Seakan-akan, sesuatu yang luar binasa akan terjadi Dan benar saja, mereka bertiga tiba-tiba berpindah ke sebuah tempat antah berantah Di mana lingkungan di sekitar gedung ini mendadak berubah menjadi sangat jauh berbeda dengan sebelumnya Terlihat pemandangan kota New York yang sebelumnya dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi Seketika lenyap dan semuanya telah hancur Tetapi anehnya, hanya gedung prospek saja yang masih tanpa kokoh tanpa adanya kerusakan Di tengah kebingungan tersebut, mereka bertemu dengan dua orang penjalan kaki Namun tanpa alasan yang jelas, salah satunya tiba-tiba mendodongkan pistol Tapi, situasi semakin mencekam ketika sekelompok orang tiba-tiba datang dan menembak dua orang tersebut Sontak saja ketiganya berkata mampus, eh salah-salah Sontak saja ketiganya lari ke dalam gedung Tapi dikarenakan tangga menuju lantai tujuh ke atas telah tertutup rapat Ketiganya pun bersembunyi di lantai enam Dan beruntungnya, pereman-pereman tadi tidak ikut masuk Justru pergi menjauh dari sana Ketakutan, bingung, panik, dan juga lapar Semua itulah yang mereka rasakan Namun, dalam situasi itu, Harry tiba-tiba terpikirkan teori yang sangat mind-blowing Apa yang sebenarnya terjadi adalah Mereka telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta lain Yang mana disebut dengan dunia paralel, dunia alternatif, atau multiverse Dan saat ini, mereka bertiga telah berpindah ke satu planet bumi di alam semesta yang berbeda Masih ingat dengan coretan-coretan yang dilihat sebelumnya? Atau kalian masih ingat dengan lembaran koran yang mereka temukan pada waktu itu? Nah, semua itu adalah bukti keberadaan dari bumi-bumi lainnya di berbagai alam semesta lain Dan tentunya dengan kondisi yang berbeda-beda Tidak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang membenarkan teori tersebut Dia bernama Polly Dan sama seperti ketiganya, Polly juga seorang penjelajah Setelahnya, Polly pun menjelaskan beberapa hal Salah satunya adalah gedung ini Yang ternyata berfungsi sebagai portal atau gerbang menuju bumi-bumi yang lain Dimana setiap 36 jam sekali Gedung ini otomatis akan kembali melakukan perpindahan Lantas, bagaimana caranya supaya mereka bisa pulang ke bumi tempat asal mereka? Jawabannya, sangat mustahil Dikarenakan gedung ini hanya bisa membawa mereka ke bumi yang lain secara acak Ditambah lagi keberadaan dari bumi-bumi di luar sana itu jumlahnya terlampau sangat banyak Jadi ibarat kata, kayak kalian coba ngegaca skin legend nih Tapi peluang dapetnya itu 1 banding sejuta triliun Ya, lagi-lagi tergantung hoki juga sih Tapi Polly juga menyarankan mengingat bumi yang satu ini sangat berbahaya Mereka tidak boleh sembarangan keluar dan melewati kesempatan untuk berpindah Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang Hanyalah menunggu sampai waktunya tiba Namun ketika hari sudah berganti Hal yang mereka takutkan pun terjadi Dimana pereman-pereman sebelumnya tiba-tiba sudah masuk ke dalam gedung Kemudian membawa Ronan dan juga sisanya ke markas mereka Disanalah mereka dipertemukan dengan sang ketua yang ternyata adalah Kapten Setun Tapi pada versi bumi ini Dan pastinya Kapten Batu yang satu ini tidak pernah mengenal mereka Dijelaskan dunia ini telah hancur akibat perang nuklir yang bergejolak beberapa tahun silam Dimana pasca kejadian itu, orang-orang yang selamat memutuskan untuk hidup dengan membentuk kelompok masing-masing Disini juga dijelaskan alasan kenapa sebelumnya pereman-pereman ini tidak berani masuk ke dalam gedung prospek Karena rupa-rupanya gedung tersebut telah mereka anggap sebagai tempat yang sangat berbahaya Sehingga melarang siapapun untuk memasukinya Percakapan di antara mereka pun berlangsung cukup tenang Yang paling tidak sebelum Harry kecepelosan memanggil si ketua dengan panggilan Kapten Setun Yang padahal ya, si ketua belum memperkenalkan dirinya hingga berakibat pada mereka yang langsung dicurigai Ditambah lagi muncul bapak-bapak bernama Tinker yang terus menyudutkan mereka dengan banyak pertanyaan Dan nampaknya Tinker menyadari sesuatu akan keanehan dari gedung tersebut Terutama orang-orang seperti mereka yang muncul dari dalam sana Ujung-ujungnya keempatnya pun ditangkap dimana Harry dengan Polly dimasukkan ke dalam sel Sementara Ronan dengan Batrix dibawa ke satu ruangan untuk diinterogasi Disinilah Tinker pun menceritakan awal dari kehancuran dunia Yang pada faktanya kota inilah yang pertama kali dihantam ledakan nuklir Dimana kejadian itu sekaligus juga menjadi pemicu dari awal terjadinya perang nuklir yang memusnahkan bumi ini Dan naasnya anak dan istrinya Tinker juga turut menjadi korban bersama ribuan penduduk lainnya Sementara kala itu Tinker sedang berada di luar kota Jadi dia selamat dari malapetaka Sejak hari itulah Tinker belajar banyak tentang nuklir Bahkan dia sampai menciptakan bom nuklirnya hasil kreasinya sendiri Tidak hanya itu Tinker pun memperlihatkan rekaman CCTV Detik-detik sebelum nuklir pertama meledak Yang ternyata berlokasi tepat di depan gedung prospek Bahkan pelakunya adalah seorang pria yang ternyata seorang penjelajah Tetapi yang lebih mengejutkan lagi Pria yang ada di dalam rekaman itu tidak lain dan tidak bukan adalah Alex Carper Alias sang ayah sendiri Melihat reaksi yang dia tunjukkan Tinker jadi tahu kalau pria yang ada di dalam rekaman itu adalah ayahnya si Beatrix Jadi dia pun mencoba untuk menginterogasinya Dan memaksanya untuk mengatakan segalanya Karena jika tidak Tinker mengancam akan menembak si Ronan Dengan terpaksa Beatrix mengaku kalau dia berasal dari bumi lain Lebih tepatnya bumi dari alam semesta yang berbeda Dimana gedung itulah yang jadi perantaranya Namun ketika ditanya gedung apakah itu Bagaimana cara kerjanya dan semacamnya Beatrix hanya bisa menjawab Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu Seraya kepanikan Sampai-sampai Tinker yang emosi handak menembak Ronan Akan tetapi Ronan yang merupakan jebolan MMA ini Dengan sigap melumpuhkannya Tanpa disadari Tinker yang masih sadar Diam-diam mengaktifkan bom nuklirnya Sehingga dengan cepat Keduanya membebaskan Harry dengan poli Lalu segera cabut kembali ke gedung itu Dimana waktu yang mereka punya Tersisa kurang dari 40 menit saja Dan kebetulan juga Waktu 40 menit itu Bertepatan dengan waktu perpindahan Pada gedung tersebut Tentunya Suasana di sana Seketika berubah menjadi kacau Dimana semua ini Dilakukan Tinker hanya Untuk menghancurkan gedung keramat itu Edan, edan Singkat cerita Mereka berempat sudah sampai di gedungnya Namun mereka tidak sendiri Sebab Tinker juga sudah tiba di sana Untungnya Mereka bisa datang tepat sesuai jadwal Namun tepat ketika mereka berpindah Bom nuklirnya juga ikut meledak Beruntung keempatnya baik-baik saja Dan tampaknya Bumi yang mereka singgahi kali ini Adalah bumi dengan teknologi yang sudah maju Akan tetapi Polly kembali menegaskan Kalau apa yang mereka lihat saat ini Bukanlah masa depan Dan meskipun memiliki realitas yang berbeda-beda Faktanya Bumi-bumi yang tersebar di berbagai alam semesta ini Memiliki garis waktu yang sama Setelah itu Mereka pun memutuskan untuk berpencar Dimana Beatrix dengan Harry Akan mencari informasi Sementara Ronan dengan Polly Pergi ke rumah mereka Seperti yang dikatakan Teknologi di dunia ini Sudah sangat maju Bahkan HP-nya makin tipis Dimana Harry yang takjub melihatnya Pun berencana membawanya pulang Sehingga Jika nanti mereka berhasil pulang ke dunia asal Mereka bisa menjualnya kepada Elon Musk Dan menjadi kayak mendadang Tidak hanya itu Sistem pembayaran di dunia ini Udah canggih banget lah ya pokoknya Gak pake cash OPPO Ataupun kris Melainkan Menggunakan scanner biometrik Jadi kalo mau bayar sesuatu Gak usah repot-repot Tinggal tempelin tangan saja Pada scanner Yang otomatis akan menarik uang Langsung dari rekening bangsi pembeli Disitu juga terlihat Biodata dari varianya si Harry Lebih tepatnya Harry Pada versi bumi ini Bahkan disana juga tertera Alamat tempat tinggalnya Namun yang tidak disadari Sesaat keduanya pergi dari toko itu Ada seseorang yang tiba-tiba Memborong semua barang yang ada disana Dimana orang itu adalah Tinker Yang ternyata sebelumnya berhasil Masuk ke dalam gedung Dan ikut berpindah ke bumi ini Di sisi lain Ronan dengan Polly baru tiba di rumah Dan terlihat rumah itu sudah dijual Yang alhasil sama sekali tidak ada orang di dalamnya Saat itulah Ronan pun menunjukkan benda Yang dia dapat dari dalam tas si ayah Yaitu sebuah bola hitam Yang mana Polly mengatakan Kemungkinan benda itu berasal Dari dunia inti Waduh dunia inti Apaan lagi tuh bang? Singkatnya dunia inti Adalah bumi dengan peradaban Dan teknologinya yang sudah super maju Sekali lagi ya Super maju Dan yang si paling maju Dari seluruh bumi yang ada Di berbagai alam semesta Polly berasumsi Terbentuknya gedung tersebut Kemungkinan besar Ada campur tangan Dengan orang-orang Dari dunia inti Karena kalau diingat-ingat lagi Di setiap bumi Yang mereka kunjungi Gedung itu Selalu memiliki Bentuk yang sama Kemungkinan juga Gedung ini dibangun Menggunakan material tingkat tinggi Yang bahkan Nuklir Sekalipun Tidak bisa Menghancurkannya Balik lagi bersama Dua sejoli Terlihat keduanya Sudah tiba Di apartemennya Harry Disini pun Kita bisa melihat Harry Pada realitas yang ini Memiliki kehidupan Yang jauh lebih sukses Bahkan Menjadi pengacara Pribadi Dari sebuah Kompeni Raksasa Dan tentunya Hal itu Membuat Harry Yang asli Menjadi iri Dan dengki Selain itu Pada versi Bumi ini Pula Dikatakan Ronald tidak pernah Dilahirkan Lalu sang ibu Sudah lama meninggal Begitu pula Dengan sang ayah Alex Carper Yang dikatakan Sudah meninggal Tiga bulan Yang lalu Namun Yang menarik adalah Pada artikel Yang mereka baca Penyebab Kematian Dari si ayah Pada versi Bumi ini Diduga kuat Tewas Dibunuh Dan kebetulan Juga Gedung tersebut Yang menjadi TKP nya Alex Carver Dibunuh oleh Olivia Dibunuh oleh Beatrix Itu Tidak 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 Ronan Seperti yang Dikatakan Ronan tidak Pernah dilahirkan Pada realitas Yang ini Alhasil Sesuatu milik Ronan Yang biasanya Ada pada Bumi tempat Dia berasal Pastinya Akan hilang Dan tidak Pernah ada Pada bumi Yang satu ini Di saat Yang sama Ronan tiba-tiba Kepikiran Dengan tas Portable Yang ditinggalkan Oleh sang ayah Apakah mungkin Pada realitas Yang ini Tas tersebut Juga disimpan Di dalam bagasi Mobil Dan tebakan Si Ronan Ternyata benar Namun Yang membedakan Adalah isinya Dimana setelah Dibuka Hanya ada Sebuah kertas Berisi Peringatan Yang menyuruh Ronan Untuk Segera Keluar Tepat Di saat Yang sama Kelompok Pria Berbaju Hitam Putih Tiba-tiba Datang Dan Seperti yang Kalian Lihat Mereka Adalah Kelompok Yang sama Yang mengejar Si Ayah Di adegan Awal Beruntungnya Mereka Berhasil Dikalahkan Berkat Kombo Ronan Poli Dan Setelah itu Keduanya Cabut Dari Sana Adegan Berpindah Kembali Kepada Harry Dengan Matrix Seperti Yang Diungkapkan Sebelumnya Harry Pada Realitas Yang Ini Adalah Seorang Pengacara Pribadi Dari Suatu Kompeni Yang Sangat Besar Nah Rupa-rupanya Kompeni Tersebut Ternyata Terjerat Sebuah Kasus Besar Dimana Kompeni Tersebut Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Ratusan Pekerja Dimana Untuk Menutup Nutupinya Harry Pada Versi Bumi Inilah Yang Telah Menyembunyikan Bukti Kejahatan Tersebut Di Apartemen Yang Sekarang Ini Berhasil Ditemukan Oleh Harry Yang Asli Hal Ini Secara Tidak Langsung Juga Mengungkapkan Harry Pada Versi Bumi Ini Adalah Seseorang Yang Sangat Licik Dan Culas Dimana Kesuksesan Dan Semua Harta Yang Dia Punya Didapatkan Melalui Cara Yang Sangat Jahat Hal Ini Tentunya Bertolak Belakang Dengan Dirinya Yang Memiliki Prinsip Untuk Membela Kebenaran Dan Memihak Pada Kebajikan Dan Sekarang Harry Berencana Untuk Mengirim Bukti Kejahatan Tersebut Ke Salah Satu Kantor Berita Terbesar Yaitu New York Times Demi Mengukap Kebenaran Tersebut Kepada Publik Kita pun Dibawa Kembali Kepada Tinker Setelah Memborong Semua Perangkat Elektronik Dia pun Menggunakan Semuanya Untuk Menciptakan Sebuah Mesin Yang Nampaknya Berfungsi Untuk Menghambat Arus Listrik Bahkan Dampaknya Bisa Mencakup Satu Kota Tentu Dampaknya Sampai Dirasakan Oleh Keduanya Lalu Beatrix Pun Mengajak Harry Untuk Segera Cabut Tapi Harry Memitanya Untuk Duluan Saja Karena Dia Sedang Menyebarkan Bukti Kejahatan Yang Sebelumnya Dia Temukan Namun Ketika Handak Menyusul Disitulah Harry Digejutkan Dengan Seorang Wanita Yang Tidak Lain Adalah Beatrix Pada Versi Bumi Ini Sebelum Kemudian Dia Memanggil Harry Dengan Panggilan Sayang Lalu Tiba-tiba Menciumnya Yap Bisa Ditebak Harry Pada Versi Bumi Ini Juga Bahkan Menikah Dengan Beatrix Yang Merupakan Salah Satu Keinginan Terbesarnya Sebagai Akibat Dari Tersebarnya Bukti Kejahatan Tersebut Harry Versi Bumi Ini Pun Mendapatkan Getahnya Dan Seketika Dia Diserbu Oleh Gerombolan Wartawan Dan Mungkin Saja Dalam Waktu Dekat Polisi Juga Akan Menangkapnya Ketika Sudah Sampai Di gedung Ronan Dikejutkan Dengan Tinker Yang Ternyata Masih Hidup Namun Tinker Menjelaskan Kalau Saat Ini Dirinya Sama Sekali Tidak Menyimpan Dendam Kepada Ronan Dan Justru Tinker Ingin Membantunya Untuk Mengungkap Misteri Pada Gedung Ini Seperti Yang Kita Ketahui Jalan Menuju Lantai 7 Ke Atas Terkunci Rapat Jadi Tinker Berasumsi Mungkin Saja Di Atas Sana Ada Seseorang Yang Sedang Menjalankan Gedung Ini Seseorang Yang Mungkin Bisa Menjelaskan Segala Sesuatu Tentang Apa Yang Terjadi Itulah Kenapa Tinker Menciptakan Mesin Ini Yang Rupa-Rupanya Memiliki Fungsi Dapat Meretas Sistem Kendali Pada Gedung Ini Dimana Tinker Akan Memancing Siapapun Yang Ada Di Atas Sana Untuk Segera Turun Dengan Cara Memberi Sedikit Guncangan Pada Sistemnya Tak Lama Kemudian Batrix Dengan Harry Sudah Tiba Dan Langsung Menodongan Pistol Ke Arah Tinker Namun Ronan Dengan Cepat Memujuknya Untuk Sebaiknya Jangan Gegaba Karena Mungkin Apa Yang Sedang Dilakukan Tinker Adalah Solusi Untuk Memecahkan Masalah Ini Dan Benar Saja Sesaat Diguncangkan Beberapa Kali Elepator Yang Seharusnya Rusak Itu pun Tiba-tiba Terbuka Lalu Muncul Seorang Pria Yang Ternyata Dia Adalah Si Ayah Yang Mana Selama Ini Beliau Berada Di Atas Sana Disitulah Darah Tinker Seketika Mendidih Sebab Pada Akhirnya Setelah Sekian Lama Dia Bertemu Dengan Orang Yang Sudah Membunuh Anak Dan Istrinya Akan Tetapi Menurut Pengakuan Dari Si Ayah Kalau Dirinya Bukanlah Pelaku Dari Pengeboman Tersebut Entah Apa Maksud Dari Perkataannya Tetapi Si Ayah Kembali Menegaskan Jikalau Tinker Ingin Menemukan Jawaban Dari Pertanyaan Kenapa Dunianya Sampai Di Nuklir Seperti Itu Maka Dia Harus Naik Ke Atas Untuk Bertemu Dengan Orang Orang Disana Mendengar Itu Tinker Pun Tidak Ada Pilihan Selain Menuruti Ucapannya Akhirnya Setelah Sekian Lama Tidak Berjumpa Ronan Dengan Beatrix Kembali Bertemu Dengan Sang Ayah Yang Rupa-Rupanya Selama Ini Si Ayah Juga Sedang Melakukan Perjalanan Di Berbagai Alam Semesta Masih Ingat Dengan Bola Hitam Tersebut Nah Untuk Sekarang Ini Si Ayah Meminta Bantuan Kepada Keduanya Untuk Menyerahkan Benda Itu Kepada Ibu Mereka Yang Yang Dengan Dengan Kata Lain Mereka Harus Mencari Keberadaan Sang Ibu Loh 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 Ronan Sama Beatrix Jadi Bingung dong Kan Ibu Mereka Sudah Lama Meninggal Saat Itulah Si Ayah Membanta Hal Tersebut Dengan Mengatakan Tidak Semua Dari Dirinya Entah Apa Maksudnya Namun Dikatakan Juga Sang Ibu Merupakan Satu-satunya Orang Yang Mengetahui Cara Menuju Dunia Inti Dimana Bola Hitam Itulah Yang Dapat Menuntun Mereka Ketempat Sang Ibu Berada Terlebih Lagi Dengan Menggunakan Mesin Ciptaannya Tinker Mereka Sudah Bisa Memilih Dan Menentukan Bumi Mana Yang Akan Menjadi Tujuan Mereka Selanjutnya Jadi Hal Ini Dapat Mempersingkat Waktu Si Ayah Kembali Menjelaskan Jika Gedung Ini Beroperasi Dengan Sendirinya Dan Sudah Lama Ditinggalkan Jadinya Sama Sekali Tidak Ada Satu Orang Pun Di Atas Sana Bersamaan Dengan Itu Tinker Telah Kembali Lagi Dan Ketika Dia Hendak Keluar Si Ayah Langsung Menembak nya Setelah Itu Si Ayah Melangkahkan Kaki Keluar Gedung Dan Mengaku Jika Dia Tidak Bisa Ikut Bersama Dengan Mereka Dengan Alasan Dia Masih Memiliki Masalahnya Sendiri Yang Harus Dia Selesaikan Entah Masalah Apa Yang Dia Maksud Tetapi Gedung Kembali Memunculkan Tanda Tanda Untuk Berpindah Dan Sebelum Itu Terjadi Mereka Pun Fokus Kelayar Pada Mesin Tersebut Yang Menampilkan Banyak Garis Yang Saling Terhubung Kemungkinan Garis-garis Tersebut Mewakili Banyaknya Bumi Yang Tersebar Di Berbagai Alam Semesta Dimana Mereka Pun Memilih Salah Satu Bumi Dengan Harapan Sang Ibu Berada Di Sana Tepat Setelah Itu Lingkungan Di Luar Gedung Dengan Sekejap Berubah Menjadi Begitu Terang Dan Itu Merupakan Dunia Yang Barusan Mereka Pilih Ketika Ronan Dengan Yang Lain Hendak Pergi Keluar Disitulah Poli Tiba-tiba Mundur Ke Belakang Dan Di Saat Yang Sama Muncul Dua Poli Lagi Dengan Model Rambut Yang Berbeda Setelah Ketikanya Pun Menentukan Giliran Dengan Cara Suit Poli Manakah Yang Selanjutnya Akan Menemani Perjalanan Ronan Endegang Di Dunia Baru Yang Sangat Amat Terang Benderang Tersebut Jadi Begitulah Alur Cerita Dari Film Paralels Dan Pastinya Banyak Dari Kalian Yang Masih Belum Paham Dengan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Oleh Karena Itu Mari Kita Kopas Lebih Dalam Pada Babak Penjelasan Untuk Pertama-tama Mari Kita Bahas Pasangan Suami Istri Ini Terlebih Dahulu Yap Mereka Adalah Alex Carver Dan Livia Carver Keduanya Sama-sama Orang Pinter Dimana Alex Merupakan Seorang Insinyur Dan Livia Adalah Profesor Tapi Ada Satu Fakta Mengejutkan Daripada Keduanya Dimana Mereka Bukanlah Penduduk Lokal Dari Bumi Tempat Dimana Ronan Dengan Batrix Dibesarkan Atau Kita Sebut Saja Bumi 101 Informasi Informasi Ini Diungkapkan Oleh Alex Sendiri Di Akhir Film Dimana Alex Mengatakan Jika Dia Dan Livia Berasal Dari Bumi Yang Kondisinya Sudah Sangat Tidak Aman Untuk Itulah Keduanya Memutuskan Untuk Menjelajahi Seluruh Alam Semesta Demi Menemukan Bumi Yang Cukup Aman Untuk Mereka Tinggali Hingga Sampailah Mereka Di Bumi 101 Selanjutnya Ada Sekelompok Bapak-bapak Dengan Pakaian Hitam Putih Kita Sebut Menurut Informasi Dari Poli Men In Black Adalah Semacam Kelompok Polisi Dari Dunia Inti Yang Ditugaskan Untuk Menangkap Para Penjelajah Yang Warawiri Di Dunia Pararel Bukan Tanpa Alasan Tindakan Menjelajah Alam Semesta Lain Adalah Sesuatu Yang Sangat Teramat Ilegal Karena Dapat Menyebabkan Ketidak Stabilan Dari Bumi Yang Bersangkutan Dan Tentunya Merusak Tatanan Dunia Serta Canon Event Daripada Bumi Tersebut Dikarenakan Alex Adalah Seorang Penjelajah Otomatis Dirinya Dikecer Kejar Oleh Para Men In Black Dan Hal Ini Juga Yang Menjadi Penyebab Kenapa Alex Sangat Jarang Berada Di Rumah Kejahatan Alex Semakin Diperparah Karena Dia Kedapatan Menyimpan Bola Hitam Tersebut Yang Merupakan Benda Yang Berasal Dari Dunia Inti Tapi Yang Jadi Pertanyaan Sebenarnya Apa Kegunaan Dari Benda Hitam Itu Di Filmnya Sendiri Sama Sekali Tidak Dijelaskan Tapi Kalau Boleh Berteori Kemungkinan Besar Benda Itu Merupakan Kunci Yang Dapat Digunakan Untuk Pergi Menuju Dunia Inti Ya Benar Dunia Inti Yang Merupakan Pusat Dari Seluruh Alam Semesta Pastinya Memiliki Cara Khusus Untuk Dapat Diakses Dan Memerlukan Sebuah Kunci Untuk Bisa Kesana Sayangnya Tidak Dijelaskan Juga Bagaimana Alex Mendapatkan Bola Hitam Itu Apakah Itu Berarti Alex Pernah Mengunjungi Dunia Inti Ataukah Mungkin Dia Mendapatkannya Dari Seseorang Di Suatu Tempat Sebuah Plot Hall Kita Beralih Pada Adegan Bumi Yang Peradabannya Sudah Maju Lebih Tepatnya Pada Adegan Ketika Ronan Dengan Polly Tiba Di Rumah Nah Siapakah Yang Menulis Peringatan Tersebut Ya Tentu Saja Alex Sendiri Sebelum Ronan Dan Polly Tiba Di Rumah Itu Alex Sudah Tiba Duluan Dimana Dia Meninggalkan Sebuah Pesan Kepada Ronan Agar Para Men In Black Akan Tiba Di Sana Tapi Yang Jadi Pertanyaan Disini Apa Maksud Dari Alex Mengatakan Tidak Semua Dari Dirinya Jawabannya Cukup Simple Kata-kata Tidak Semua Dari Dirinya Merujuk Pada Varian Varian Livia Yang Masih Hidup Di Bumi Bumi Lainnya Mungkin Saja Alex Pernah Bertemu Dengan Salah Satunya Yang Mana Varian Ini Mengetahui Bagaimana Cara Untuk Pergi Menuju Dunia Inti Untuk Kembarannya Polly Lebih Tepatnya Varian Si Polly Sebenernya Kita Udah Dikasih Petunjuk Dari Keberadaan Mereka Petunjuk Pertama Ada Pada Model Rambutnya Polly Yang Tiba-tiba Saja Berubah Yang Kedua Adalah Ketika Polly Yang Entah Kenapa Tiba-tiba Saja Lupa Dengan Nama Ronan Dan Juga Yang Lain Yang Padahal Dia Baru Aja Kenalan Dengan Mereka Masih Belum Jelas Apa Motif Dari Para Polly Ini Melakukan Hal Tersebut Tapi Satu Hal Yang Pasti Mereka Bertiga Sudah Lama Menjadi Penjelajah Dimana Hal Itu Dibuktikan Ketika Salah Satu Polly Dapat Menggunakan Senjata Milik Para Men In Black Dan Juga Pengetahuan Mereka Mengenai Gedung Tersebut Dan Juga Dunia Inti Tidak Hanya Itu Ada Beberapa Hal Yang Masih Menjadi Misteri Seperti Apa Tujuan Alex Melakukan Pengeboman Hingga Berujung Perang Nuklir Lalu Siapakah Yang Sudah Membunuh Alex Versi Bumi Yang Teknologinya Sudah Maju Atau Yang Lebih Ekstrim Lagi Apakah Alex Carper Yang Mereka Temui Adalah Alex Carper Yang Asli Atau Itu Adalah Variannya Semua Pertanyaan Ini Masih Menjadi Misteri Dan Mungkin Bisa Terungkap Kalau Saja Ada Lanjutan Dari Filmnya Jadi Begitulah Penjelasan Yang Bisa Saya Sampaikan Punya Pendapat Lain Atau Ada Penjelasan Yang Kurang Boleh Banget Ditambah Di Kolom Komentar Oke Segitu Saja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Agar Saya Bisa Semangat Untuk Membuat Video Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Dan Sampai Jumpa Di Next Episode Bye 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 Sampai